Bukan lahan parkir, kawasan alun-alun utara Yogyakarta malah menjadi lokasi menjamurnya parkir liar. Lokasi dinilai strategis dengan destinasi wisata Malioboro. Tarif parkir liar pun naik 2 kali lipat dari 10 ribu untuk kendaraan roda 4 menjadi 20 hingga 50 ribu rupiah. Meski naik 2 kali lipat, para wisatawan tetap memilih area parkir liar ketimbang taman parkir khusus Ngabean karena masalah jarak. Dalam sehari, pendapatan juru parkir berlipat hingga 1 juta rupiah. Sebelumnya selasa malam, Polresta Yogyakarta telah menangkap 3 orang juru parkir yang menarik tarif parkir di luar ketentuan. Ketiganya dikenakan tindak pidana ringan dan mereka ini biasanya beroperasi di akhir pekan dan juga libur panjang di jalan pekapalan alun-alun utara Yogyakarta.